berikut ini cara untuk mengatasi rekam layar tidak bisa digunakan pada saat merekam game atau main game jadi untuk itu ada beberapa hal yang bisa kalian perhatikan entah itu kalian merekam aplikasi ataupun game ketika kita mau merekam dia terhenti ataupun tidak mulai merekam sama sekali nah pertama yang bisa kalian lakukan kalau itu sering terjadi lakukan update sistem HPnya contohnya kalau di Xiaomi ini disini untuk update perangkat lunaknya kenapa kita harus update kadang perekam layarnya itu ada bug jadi ketika kita mengupdate kita memperbaiki bugnya sehingga dia bisa merekam dengan lancar atau di beberapa HP ada opsi di pembaruan aplikasi sistem jadi cari aplikasi rekam layar lalu di update itu cara pertama kedua perlu kalian ketahui kalau kita lagi main game itu kan kita menggunakan mode game seperti game turbo nah yang ini tapi kalau sekarang game turbo itu sudah komplit dengan perekamnya jadi kalau kita merekam dia tidak ada kendala tapi kalau HP lama ketika kita menggunakan mode game terus sambil merekam karena mode game itu sifatnya melancarkan game yang kita mainkan otomatis aplikasi latar belakang yang tidak penting dimatikannya nah ketika kita main game sambil merekam nah aplikasi perekam layar itu akan otomatis ditutup oleh mode game karena untuk melancarkan RAMnya selama kita kita main game jadi wajar dia ditutup untuk itu kalau kalian lagi main game pakai mode game jangan pakai mode game karena mode game ini menutup aplikasi di latar belakang jadi coba kalian matikan mode game main di mode biasa saja lalu rekam layar apalagi kalau kita merekam layar pakai aplikasi pihak ketiga seperti recorder yang ada di playstore itu sering terjadi karena mode game nya pintar dia akan menutup aplikasi di latar belakang yang tidak penting karena dia fokus ke game yang kita mainkan selanjutnya itu gara-gara HP kita lama tidak dimatikan kenapa lama tidak dimatikan menyebabkan perekam layar error karena ketika kita tidak mematikan HP atau terlalu lama sistemnya akan crash karena tidak pernah kita refresh untuk merefresh HP itu cukup mudah kalian tekan lama tombol power pilih daya mati nah kalian matikan dulu sebentar setelah mati kalian hidupkan lagi coba lihat mulailah rekam layar biasanya akan lancar jadi itu memang sering terjadi kalau kalian merekam game ataupun aplikasi kalau HP lama tidak dimatikan dia akan error kemudian selanjutnya itu gara-gara RAM nya tidak cukup jadi RAM tidak cukup aplikasi perekam layarnya tidak akan dapat RAM otomatis dia keluar sendiri kemudian kalau kalian yang memorinya hampir penuh itu sama aplikasinya tidak berjalan dengan baik jadi kelola penyimpanan kalian-kalian pastikan itu banyak yang tersisa silahkan dicoba